Intro Jelang pembelajaran dengan tatap muka yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat Kodim Koto 513 Raksa berikan 10.000 vaksin Yang diprioritaskan kepada anak pelajar, orang tua, pengurus kantin, dan penjaga sekolah Yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 4 dan 5 September 2021 Yang dilaksanakan di ekstrim Pak BSD Kabupaten Tanggerang Kegiatan yang bertemakan serbuan vaksin Kodam Jaya dilaksanakan bersama stakeholder terkait Tampak hadir Pangdam Jaya, Mayol Jenderal TNI Mulyo Aji Dan Rem 052 Wijaya Krama, Brigjen TNI Purwito Hadiwardono Dan Dandim 0513 Raksa, Letnan Kolonel Infantri Bangun Isteregar Di depan awak media Pangdam Jaya menuturkan Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi Dan pihaknya dalam hal ini Pangdam Jaya Akan membantu masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan vaksinasi Saya selalu padam Jaya juga menyarankan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah berpartisipasi Untuk bisa kegiatan tersendal Dan ini saya berdoa kepada semua yang ada pihak-pihak lain yang memang mau jenggarakan Silahkan nanti kami bantu vaksin Selama di tempatnya Tangerang, Bekasi, Depok Ditemui media Dandim 053 Raksa menjelaskan Sentra vaksinasi gamers Indonesia tersebut Ditargetkan untuk lingkungan sekolah Dan berharap dapat memenuhi target yang diharapkan Hal ini kita melaksanakan vaksin serubuhan kodam jaya Targetnya adalah anak-anak sekolah Orang tua, pengurus kantin, sekuriti sekolah Jadi lingkungan sekolah Karena memang dalam waktu dekat ini anak-anak sekolah akan dilaksanakan sekolah tetap muka Jangan sampai anak-anak ini sekolah belum divaksin Kita serang serubuhan ke Kabupaten Tangerang ini Sehari hampir 25 ribu Sehari Kita utamakan lingkungan sekolah dan lansia Itu kita buka dulu Dan vaksinnya pun mudah-mudahan bisa mencapai target hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya